Intro Sementara itu, lihat gini aliran sungai Bengawan Solo yang melintasi Kabupaten Ngawi masih berwarna hitam pekat dan berbau akibat tercemar limbah dari daerah hulu. Meski begitu, mendasar hasil pengecekan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat, jika pencemaran yang terjadi masih dalam kategori ringan. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ngawi memastikan kondisi pencemaran yang terjadi pada aliran sungai Bengawan Solo masih dalam kategori cemaringan. Hal ini mengacu dari data sistem online monitoring atau ONLIMO, kondisi pencemaran sungai Bengawan Solo masih dalam kategori cemaringan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Ngawi, Muhammad Taufik Agus Susanto menjelaskan, untuk indeks hasil data aliran Bengawan Solo yang melintasi Ngawi saat ini pada angka 3,21, sedangkan jika melihat kondisi yang ada di atasnya, yakni di daerah seragen, indeks pencemaran di angka 3,41. Menurutnya, karena aliran sungai Bengawan Solo ini dimulai dari Provinsi Jawa Tengah, maka dalam mencari solusi untuk mengatasi pencemaran itu, akan ada koordinasi lanjutan antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah kabupaten atau kota yang dilalui aliran Bengawan Solo. Taufik menambahkan, saat ini upaya yang dilakukan Pemkap Ngawi dengan mengajak masyarakat melakukan pengawasan terhadap kondisi aliran sungai Bengawan Solo, terlebih jika mengetahui ada industri yang membuang limbah ke sungai Bengawan Solo untuk dilaporkan. Jadi kondisi hari ini, sesuai hasil lab di online yang kita bisa monitor di setiap saat, karena di setiap titik di Bengawan Solo sudah ada labnya. Nah, tadi kita lihat pencemaran di kita itu masih dalam batas cemaringan dengan indeksnya 3,21. Nah, tentu ini kita sangat perhatikan dengan adanya pencemaran ini, dan kita juga sudah, karena ONLIMO itu terhubung ke KLHK, ke Das Solo, ke Provinsi dan semuanya, kita pun bisa melihat kondisi yang ada di sungai-sungai Bengawan Solo melalui ONLIMO tadi. Dalam waktu dekat akan dilakukan rapat koordinasi di antara Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Kabupaten Kota yang dilalui Bengawan Solo untuk mencari solusi atau melakukan pengawasan untuk pemantuan lapangan supaya pencemar-pencemar atau pencemaran yang mengakibatkan sungai kita keruh dan seterusnya, nanti akan dilihat supaya tidak seenaknya atau apakah pembuangan air itu sudah sesuai baku utuh yang disaratkan atau tidak. Jadi perlu dilakukan pengawasan. Seperti diketahui, kondisi air sungai Bengawan Solo saat ini berwarna hitam pekat akibat tercemar oleh limbah. Kondisi seperti ini kerap terjadi saat musim kemarau karena kondisi depit sungai menurun. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.